Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita tidak bisa melakukan screenshot untuk mengambil foto profil orang lain. Ketika kita coba screenshot, maka di sini tidak boleh mengambil cuplikan. Ya, ada keterangannya. Nah, jika kalian ingin menyimpan foto profil seorang di WhatsApp, ada cara yang mudah untuk melakukannya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, silakan kalian buka browser internet yang ada di HP kalian. Kemudian silakan kunjungi situs web.whatsapp.com Tampilannya seperti ini. Jika belum, silakan kalian klik titik 3 di sini. Lalu pilih situs desktop. Ya, tampilannya maka akan seperti ini ya. Untuk linknya bisa kalian klik saja di deskripsi video. Kemudian perbesar saja. Lalu pilih tautkan dengan nomor telepon. Berikutnya, masukkan nomor WhatsApp kalian di sini. Setelah itu, pilih lanjut. Oke, akan ditemukan kode di sini. Berikutnya, kita buka untuk WhatsApp. Kemudian ada konfirmasi percobaan menautkan perangkat. Pilih konfirmasi. Masukkan pola keamanan HP. Nah, sekarang kode yang muncul di browser tadi kita masukkan di WhatsApp. Kita masukkan ini untuk kodenya. Oke, proses masuk berlangsung. Tunggu hingga selesai. Ya, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita buka lagi untuk aplikasi Chrome atau browser internetnya. Sekarang sudah masuk. Kemudian sekarang kita buka untuk foto profil yang akan kita simpan fotonya. Contoh tadi ini. Kita geser ke atas. Klik lagi untuk foto profilnya. Nah, ini dia akan saya simpan. Klik saja. Nah, sekarang foto profil sudah muncul. Berikutnya tekan dan tahan. Lalu download gambar. Oke, sekarang untuk foto profilnya sudah berhasil disimpan ke galeri. Bagaimana? Sampai jumpa, bukan? Dan mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.